Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku Masih di course tentang kegiatan ekonomi Oke, kali ini kita udah masuk di lesson kita yang ke-6 Dan di lesson ke-6 ini, aku bakalan ngebahas tentang kegiatan produksi Kegiatan produksi Dan kegiatan produksi ini adalah bagian kedua yang aku jelasin di lesson tentang kegiatan ekonomi Jadi setelah di beberapa lesson sebelumnya aku ngebahas tentang kegiatan konsumsi Di sini sekarang aku bakalan ngejelasin tentang kegiatan produksi Apa itu kegiatan produksi, gimana aja yang namanya kegiatan produksi Dan bahkan beberapa faktor-faktor dari produksi Ini aku bahas di lesson yang ke-6 So, buat kalian yang pengen tau kegiatan produksi itu kayak gimana Apa aja, kalian boleh langsung tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Oke, kita langsung aja mulai ke materi tentang kegiatan produksi Sebelum kita ngomongin jauh tentang kegiatan produksi Produksi ini adalah satu kata yang bakalan sering kita temuin ketika kita belajar tentang ekonomi Terus sebenernya, produksi Apa sih produksi itu? Ada yang tau nggak? Produksi itu kira-kira apa? Dari pembahasan yang udah kita jelasin Karena kan kalau konsumsi disitu diartikan sebagai kegiatan mengurangi Atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa And then, kalau untuk produksi Ini apa kira-kira definisinya? Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan kegiatan produksi dalam ekonomi ini? Oke, kita langsung lihat definisinya itu apa sih Produksi itu yang dimaksud produksi itu yang kayak gimana Dan yang dikategorikan sebagai produksi itu yang kayak gimana? Produksi Di sini produksi itu diartikan sebagai kegiatan, suatu kegiatan Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia Nah, jadi selain konsumsi yang untuk memenuhi kebutuhan manusia Produksi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia Karena tanpa adanya produksi, itu nggak akan ada yang namanya kegiatan konsumsi Karena segala sesuatu yang dikonsumsi itu ya awal mulanya diproduksi dulu dong Iya nggak? Nah, di sini produksi itu adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa Contohnya apa? Contohnya misalkan dalam industri makanan Itu ada produksi tempe atau produksi tahu Nah, itu kan mereka menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia Nah, itu adalah definisi produksi yang pertama Selanjutnya, produksi juga bisa diartikan sebagai kegiatan untuk menambah kegunaan suatu barang atau jasa Jadi, kalau dalam konsumsi itu ada definisi konsumsi itu mengurangi atau menghabiskan nilai guna Di sini juga kegiatan produksi itu sebaliknya Karena di sini kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menambah kegunaan suatu barang atau jasa Contohnya gimana? Contohnya seperti yang sudah aku kasih di lesson-lesson kemarin Misalkan dari kayu, kayu gelondongan Kayu gelondongan itu ketika bentuknya kayu, yaudah cuma jadi kayu saja Dan nilai gunanya juga terbatas Sedangkan ketika kayu itu diolah Itu bisa jadi barang yang lebih Misalkan jadi lemari, jadi kursi, dan lain-lain Nah, jadi di situ peran produsen di situ adalah menambah kegunaan dari barang dan jasa tersebut Untuk bisa digunakan dengan nilai guna yang lebih Jadi dari kayu gelondongan yang fungsinya cuma satu atau dua Misalkan jadi barang lain yang fungsinya bisa sampai lima atau sepuluh Kayak gitu Jadi, produksi itu nggak cuma menghasilkan sebenarnya Tapi juga menambah kegunaan suatu barang atau jasa Itu juga diartikan sebagai kegiatan produksi Nah, di sini orang yang melakukan proses produksi itu Atau pihak yang melakukan produksi Itu disebut dengan produsen Jadi, produsen itu adalah orang yang in charge dalam proses produksi Nah, udah paham ya produksi itu apa dan produsen itu apa Sekarang kita bahkan bahas tentang tujuan dari produksi Kenapa manusia itu harus melakukan produksi? Yang pertama, produksi itu bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia Kebayang nggak sih dengan kebutuhan manusia yang sangat beragam Banyak banget permintaan akan konsumsinya Tapi nggak ada barang yang diproduksi Apa sih yang bakalan terjadi? Kebayang nggak sih? Pasti kelangkaan akan terjadi di mana-mana Ya nggak? Nah, maka dari itu ada produksi Untuk bisa menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia Karena kebutuhan manusia itu selalu ada setiap hari Makanya produksi juga harus imbang Supaya nggak terjadi kelangkaan Selain itu, tujuan produksi juga untuk mengolah sumber daya Dan kebayang nggak sih kalau misalkan sumber daya alam Misalkan banyak banget tapi nggak dimanfaatkan Itu pasti sayang banget Karena itu potensi Itu untuk bisa diproduksi, untuk bisa diolah Nah, makanya produksi di sini tujuannya untuk mengolah sumber daya Yang dari yang mentah jadi yang matang Dari yang mentah jadi yang barang jadi, barang setengah jadi, dan lain-lain Itu dilakukan di produksi Selanjutnya, dalam aspek ekonomi Pastinya tujuan produksi juga untuk memperoleh keuntungan Keuntungan yang didapat produsen itu adalah karena dia memproduksi suatu barang atau jasa Dan yang terakhir, tujuan itu adalah untuk meningkatkan kegunaan barang Seperti yang aku udah jelasin, kalau produksi itu nggak cuma menghasilkan definisinya Tapi juga meningkatkan kegunaan barang Nah, oleh karena itu tujuan produksi di sini adalah untuk meningkatkan nilai guna suatu barang Nah, lantas, gimana sih kegiatan produksi itu berjalan? Jadi, kegiatan produksi itu kayak gini Secara singkatnya Petak singkatnya Input, terus diproduksi, proses, dan output sebagai hasil Misalkan input, di sini faktor-faktor produksi itu ada apa aja? Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga skills wira usaha Nah, itu ada inputnya dimasuki nih Semua faktor-faktor produksi itu ke sini Sampai penuh Kemudian diproses deh Ada proses yang namanya produksi Dan sampai akhirnya Proses produksi ini akan menghasilkan output Atau barang jadi yang bisa dijual Yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara luas Kayak gitu Jadi, itu dia Secara singkat timeline produksi itu kayak gimana sih? Nah, oke Mungkin itu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang kegiatan produksi ini Next, di lesson berikutnya Aku bakalan ngejelasin tentang faktor-faktor produksi Jadi, jangan lupa untuk tonton terus video-video di YouTube channel Anakademi Indonesia Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya See you next time, and goodbye Bye